Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara guna kelancaran pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahyang, Dinas Kesehatan melakukan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLPS. Mengantisipasi terjadinya mati lampu yang kerap terjadi di Kabupaten Kepahyang dan membuat berbagai bahan obat-obatan hingga vaksin di puskesmas terancam merusak dan tidak dapat digunakan, serta menghambat pelayanan kesehatan bagi masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahyang melakukan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di sekitar puskesmas yang ada di Kabupaten Kepahyang. Pengadaan itu saat ini sudah mulai dilakukan di beberapa puskesmas yang dianggap sangat mendesak, namun keterbatasan anggaran. Di tahun 2023 mendatang akan kembali dilakukan pengadaan secara menyeluruh bagi puskesmas yang belum ada pembangkit listrik tenaga surya. Itu untuk membantukan sekarang itu vaksin itu takutnya rusak kan, sedangkan di bengguluh kan banyak lampu mati. Jadi kalau dengan adanya PLTS itu tidak pakai mati lampu. Jadi vaksin itu akan stabil. Untuk hidup preser itu, intinya preser itu. Sementara itu, PLTS sangat dibutuhkan dan sangat membantu pihak puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam, mengingat selama ini kerap terjadi mati lampu. Tim Liputan, TVRI Bengkulu, melaporkan.